Jelang satu hari Idul Fitri 1444 Hijriah terpantau juga tidak terjadi lagi antrean bahan bakar minyak di SPBU Jalan Lintas Timur Sumatera, kendaraan yang antre didominasi sepeda motor. Penurunan mobilitas kendaraan pada mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah juga terlihat dari antrean bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di Jalan Lintas Timur Sumatera. Pengawas SPBU 2437679 Kemas Mustafa mengatakan, sebelumnya tiga hari jelang Lebaran kendaraan memadati SPBU. Mengingat SPBU 2437679 merupakan salah satu SPBU yang berada di kawasan Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, Jambi, Palembang. Ia mengatakan biasanya dalam satu hari bisa menghabiskan 24.000 liter, namun kini hanya 16.000 liter. Dipastikan ketersediaan bahan bakar minyak, baik itu jenis pertalait, pertamak, dan solar, aman hingga pada arus balik Lebaran nantinya. Kalau saat ini cukup lancar, bulan tiga stop kita sudah lumayan sudah terpenuhi dari pertaminannya, jadi sekarang tidak ada ibaratnya kemacetan lagi pengisian bahan bakar minyaknya. Ini terhitung amin berapa, Pak? Amin tiga, sampai sekarang ini sudah mulai setep daman, Pak. Jadi sudah lancar semua. SPBU ini juga akan beroperasi pada Hari Raya Idul Fitri, yang jatuh pada Sabtu 22 April besok. Namun untuk jam pelayanan sendiri berbeda dibandingkan hari biasa, pada hari Lebaran SPBU mulai beroperasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.